Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera rahayu 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 sahabatku semuanya pemirsa woton jawa ofisial dimanapun anda berada semoga hari ini kita semuanya selalu mendapatkan kelimpahan rezeki sahabatku semuanya pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai woton jawa yaitu empat woton penarik rezeki langit dimana mereka juga sering dianggap sebagai woton yang paling banyak rezekinya leluhur kita pada zaman dahulu bisa melihat gambaran kehidupan seseorang di masa depan secara garis besarnya dengan menggunakan ilmu woton yang terdapat di dalam kitab rimbon jawa ilmu woton bukanlah ilmu sihir ilmu woton dibuat berdasarkan berbagai kejadian dan fenomena alam semesta yang dicatat dan dilakukan suatu perhitungan statistik peluang dimana kemudian dijadikan patokan ketika seseorang lahir ke dunia dengan mengacu pada ilmu woton setidaknya ada empat woton yang diibaratkan bisa menarik rezeki dari langit hal itu dikarenakan keempat woton tersebut memiliki naungan tunggak semi pada perhitungan panca soda naungan tunggak semi ini erat hubungannya dengan rezeki yang lancar artinya meskipun rezeki orang tersebut habis namun akan selalu tergantikan lagi akan tetapi bukan berarti semua orang yang memiliki naungan tunggak semi otomatis adalah orang yang kaya tidaklah demikian naungan ini hanya menggambarkan bahwa selalu ada jalan bagi mereka untuk memperoleh rezeki baik itu yang jumlahnya besar maupun kecil lantas woton apasajakah yang masuk dalam golongan tersebut simak baik-baik video ini dan jangan lupa untuk klik subscribe like dan share semoga channel ini bisa terus memberikan konten yang bermanfaat untuk kita semuanya untuk woton yang pertama yaitu senen lagi jika anda termasuk di dalam woton paling banyak rezeki ini maka anda adalah seorang yang suka mencari pengalaman di tempat lain anda suka menjelajah bahkan banyak yang hidup dalam perantauan dengan wataknya tersebut anda kelahiran senen lagi memiliki kemandirian yang kuat dalam hal apapun termasuk dalam hal mencari kehidupan senen lagi akan berpikir ulang apabila anda harus meminta bantuan kepada pihak lain orang dengan kelahiran senen lagi biasanya akan banyak disukai oleh orang-orang di sekitarnya entah itu di masyarakat sosial ataupun di lingkup pekerjaan orang kelahiran senen lagi memiliki perilaku dan adab yang baik kebanyakan dari mereka mengerti akan sopan santun kelancaran rezeki orang kelahiran senen lagi selain berasal dari naungan tunggak juga berasal dari sifat yang suka berbagi banyak dari woton senen lagi biasanya adalah orang yang murah hati mereka gemar memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan meskipun senen lagi juga memiliki sifat keras kepala yaitu suka berdebat namun bukan berarti woton ini adalah orang yang antagonis mereka senang berdebat hanya sekedar saling beradu pendapat tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu dengan segala kebaikan dan kelebihannya orang kelahiran senen lagi ternyata masih suka kebablasan yaitu banyak diantara mereka jika sudah terlibat dengan urusan orang lain akan menjadi terlalu jauh hal ini selain akan menjadi bumerang juga akan membuat orang lain tersebut merasa tidak nyaman woton penarik rezeki langit ini akan menjadi woton paling banyak rezekinya terutama ketika memasuki tiga tahapan usia berikut ini yaitu 30 tahun 42 tahun dan 66 tahun kemudian woton yang kedua adalah woton kemismaki untuk anda kelahiran kemismaki biasanya merupakan pribadi yang kurang begitu bisa mengekspresikan dirinya bahkan banyak diantara mereka yang malah terkesan sangat dingin dari penampilan luarnya orang kelahiran kemismaki biasanya juga memiliki etos kerja yang bagus mereka merupakan pribadi yang berjiwa sebagai pekerja keras dan rajin bahkan seringkali mereka menjadi orang pertama yang tiba di tempat kerja woton kemismaki juga menjadi woton paling banyak rezekinya karena selain bernaung di bawah naungan tunggak semi woton ini juga memiliki tekad yang kuat langkah-langkahnya yang penuh dengan perhitungan sering membuat cita-cita dan keinginannya menjadi kenyataan orang kelahiran kemismaki meskipun terkesan dingin namun bagi orang yang sudah lama mengenalnya akan tahu bahwa kemismaki adalah orang yang enak untuk diajak bergaul kemismaki adalah orang yang mengerti tata krama seringkali juga memiliki selera humor yang bagus peceki kemismaki selain datang dari naungan tunggak semi dan pribadinya yang rajin ternyata juga bisa datang dari kecerdasannya kecerdasan dalam berpikir otaknya yang encer akan banyak mendukung keberhasilannya dalam mencari penghidupan namun dari semuanya itu kemismaki adalah orang yang gampang tidak enakan sekali dirinya menerima kebaikan dari orang lain maka dia akan menjadi sungkan jika harus menolak permintaan orang tersebut satu lagi yang sangat menjengkelkan adalah wataknya yang bisa menjadi sangat keras kepala orang dengan kelahiran kemismaki pada situasi tertentu hanya akan mengikuti pemikiran dan keinginannya sendiri saja mereka terkadang sulit untuk menerima saran dan pemikiran orang lain woton ini akan menjadi woton paling banyak rezeki atau berada di puncak rezekinya ketika menginjak usia 30 tahun 60 tahun dan 66 tahun kemudian woton yang ketiga yaitu woton Jumat Pahing jika anda memiliki teman yang sangat enak ketika dianjak berbicara atau bertukar pikiran bisa jadi teman anda tersebut adalah seorang Jumat Pahing woton Jumat Pahing ini memang dianugerahi kemampuan untuk bisa berbicara dengan lawan bicaranya sehingga berbicara dengan woton ini seakan tidak ada habisnya anda bisa mempercayai orang dengan kelahiran woton ini karena woton Jumat Pahing rata-rata adalah orang yang menjunjung tinggi kejujuran mereka juga tidak mau mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang tidak benar sebagai woton yang jujur ramah dan memiliki naungan tunggak semi Jumat Pahing memiliki keistimewaan dalam rezekinya yaitu mudah mendapatkan namun juga sekaligus mudah kehilangan hal tersebut dapat terjadi karena Jumat Pahing ini kadang juga mudah dipengaruhi oleh orang lain entah itu mudah dibujuk untuk membeli sesuatu barang mudah dimintai uang dan lain sebagainya sehingga dengan demikian jika woton ini tidak berhati-hati dengan keuangannya mereka akan kesulitan untuk menjadi orang yang mapan meski rezekinya selalu ada Jumat Pahing sebenarnya juga merupakan orang yang gigih dan ulet dalam mengusahakan cita-cita ataupun keinginannya agar bisa menjadi nyata namun sikapnya yang demikian kadang disalah artikan oleh orang lain sebagai suatu sikap yang keras kepala orang kelahiran Jumat Pahing tidak segal untuk berubah menjadi orang yang ganas apabila keadaan memang memaksanya demikian mereka akan menunjukkan sisi garangnya jika stok kesabarannya sudah habis Anda kelahiran Jumat Pahing akan menjadi woton paling banyak rezekinya ketika memasuki usia 30 tahun 60 tahun dan 66 tahun dimana hal ini sama dengan woton kemis wagi kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu woton sabtu kliwon ciri khas yang menonjol dari woton sabtu kliwon adalah kebaikan sifatnya yang tidak membeda-bedakan atau pilih kasih woton sabtu kliwon juga kebanyakan adalah orang yang sopan dan memiliki kelembutan baik dalam berbicara ataupun tingkah laku rata-rata pasaran kliwon dilahirkan dengan kelebihan untuk memilah dan memilih kata-kata yang pas dan tepat sehingga mereka dikenal sebagai orang yang lihai dalam mengolah tata katanya dalam hal ini tentu saja termasuk orang kelahiran sabtu kliwon selain didukung naungan tunggak semi orang kelahiran sabtu kliwon juga memiliki jumlah neptu yang besar yaitu 17 hal ini tentunya akan menjadi suatu keuntungan tersendiri dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah orang kelahiran sabtu kliwon akan cocok dan memiliki karir yang cerah apabila berkecimpung dalam pekerjaan yang berhubungan dengan kemampuan untuk menulis dan berbicara seperti menjadi wartawan, menjadi guru atau pengajar dan lain sebagainya metan sabtu kliwon juga memiliki kelebihan lain sebagai orang yang cermat dan penuh dengan perhitungan atas segala tindakannya mereka adalah orang yang tidak mau sembarangan dalam bersikap dan berperilaku metan sabtu kliwon disarankan untuk menjadi pribadi yang lebih tegas dan berani dalam mengambil keputusan selain itu juga jangan mudah terkecoh oleh penampilan luar saja wetan sabtu kliwon akan menjadi wetan yang paling banyak rezekinya terutama ketika mereka menginjak usia 24 tahun, 48 tahun, dan 75 tahun di rentang tiga usia tersebut dimeramalkan rezeki mereka sedang berada di puncaknya sahabatku semuanya demikianlah tadi sedikit pembahasan tentang empat wetan penarik rezeki dari langit dimana juga bisa disebut sebagai empat wetan yang paling banyak rezekinya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh